Intro Ribuan pelajar SMP dan SMA sekota Sorong, Sabtu sore tumpah ruah di Jalan Jenderal Subirman hingga Jalan Ahmadiyani, Kota Sorong, Papua Barat. Untuk mengikuti Karnaval Budaya 2018, Karnaval Budaya ini merupakan program tahunan Pemda Kota Sorong. Dan di tahun ini Karnaval semakin meriah karena bertepatan dengan pembukaan Pesta Olahraga Se-Asia Asian Games 2018 yang hari ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Para pelajar ini mengenakan pakaian ada dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga yang mengenakan baju profesi tertentu, bahkan baju cabang olahraga seperti sepak bola, silat, dan taekwondo. Para peserta juga menunjukkan penampilan marching band sekolah masing-masing. Kebanyakan peserta mengenakan pakaian adat khas suku-suku di Papua, lengkap dengan musik suling tambur. Demi menghormati Jakarta sebagai salah satu tuan rumah Asian Games, ondel-ondel juga diikutkan dalam Karnaval Budaya tahun ini. Karnaval Budaya ini menjadi tontonan tersendiri bagi warga Kota Sorong. Mereka membadati pinggiran jalan yang dilewati rombongan karnaval. Para peserta berharap semangat mereka yang berjalan dalam terik matahari, sejauh kurang lebih 5 km dari markas komando armada 3, menuju Balai Kota Sorong menjadi pemicu semangat bagi para atlet Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2018. Semangat Kota Sorong bisa jadi juara Asian Games 2019. Semangat Kota Sorong bisa jadi juara Asian Games 2019. Jadi harapan kita Indonesia harus tampil, memberikan yang terbaik kepada warga negara Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang mengecewakan warga negara, dan juga kita menjamu tim-tim dari berbagai negara yang akan hadir di Indonesia nanti dalam bangga. Stasiun Games yang dipercayakan oleh dunia kepada negara Indonesia yang tadi tinggal sesatai sudah menyelesaikan. Intinya harapan kita Indonesia harus punya. di Indonesia yang terbaik. Semangat Papua untuk Indonesia Semangat bertanding kakak-kakak atlet Indonesia pasti bisa Semangat Papua untuk Indonesia Semangat kakak kita bisa barang apa jadi Dari kota sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan Terima kasih